selamat menikmati 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 Dan paling banyak yang atau orang bisa terbunuh dalam sejarah Amerika Yaitu kejadian serangan 11 September Kompleks ini terletak di ujung barat daya Manhattan Dekat pantai sungai Hudson dan beberapa blok barat laut dari Wall Street Dibangun oleh otoritas pelabuhan New York dan New Jersey Sebagai fasilitas pusat untuk bisnis dan lembaga pemerintah Yang terlihat dalam perdagangan internasional Hingga serangan tahun 2001 Menara ini terkenal karena menara kembar yang besar Yang masing-masing memiliki 110 lantai Dia adalah gedung yang kembar yang membentuk ciri khas Cakrawala New York City Atap dari Wall Street Center pertama mencapai 1368 kaki atau 417 meter Dan Wall Street Center kedua setinggi 1362 kaki atau 450 meter Dan dirancang oleh asetek Minoru Yamasaki Dan secara resmi dibuka pada tahun 1972 Menara ini merupakan bangunan tertinggi di dunia Sehingga dilampaui pada tahun 1973 oleh menara Sears Yang sekarang wilis di Chicago Anda bisa lihat di catatan peneliti Ketinggian bangunan Masing-masing menara pembar memiliki 97 lift penumpang 21.800 jendela Dan kira-kira 1 acres atau 0.4 hectare Ruang yang dapat disewa perlantai Sebuah dek observasi terletak di lantai 107 menara selatan Dan Wall Street Center kedua Dan tiang penyiaran televisi setinggi 360 kaki atau 110 meter Dipasang di menara utara Di Wall Street Center yang pertama Atau Wall Street One Ya teman-teman Ini sekilas dari cerita atau informasi mengenai Wall Street Center Atau beberapa pembangunan di sekitar sana Yang terkenal di seluruh dunia Yang berada di New York City Teman-teman boleh buka juga Yang lebih lengkapnya lagi Ini hanya sekilas Yang saya taruh di Youtube channel saya Teman-teman bisa ikutin terus ya Thank you for watching Para orang-orang ya Yang akhirnya bisa menjadi korban Akibat ya kita gak tahu Akibat Ketidak Sadaran daripada orang-orang untuk menembung Wall Street Center pada waktu yang lalu Oke guys ikutin terus ya Perjalanan kira atau akibat kira hari ini Ya teman-teman Thank you for watching See you Ini guys ada keluarganya dari engine Michael Wallen Wallen ya Dia barusan datang tadi Membawai uang untuk keluarganya Oh nah Terima kasih Terima kasih Ini dia Ini yang kedua ya Project Center yang kedua Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati